Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Selamat malam semuanya, jumpa lagi bersama saya masih dalam sesi kimia, kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 12 atau kelas 3 SMA. Materi kita kali ini berhubungan dengan sifat koligatif larutan, ada beberapa sifat koligatif larutan, namun pada kali ini saya akan membahas tentang penurunan tekanan uap. Delta itu dilambangkan dengan segitiga. Berikut ini ilustrasi berupa perhubusan air dalam suatu ketel. Nah, kira-kira peristiwa apa yang bisa kita lihat pada gambar ini? Bila kita memanaskan air atau zat yang dapat menguap dalam ketel yang tertutup, maka ketika air mendidih, tutup ketel dapat terangkat. Mengapa hal ini terjadi? Apa sebenarnya yang menekan tutup ketel tersebut? Air atau buang airnya? Nah, dalam ruang tertutup, air akan menguap sampai ruangan tersebut jenuh. Dengan pengumunan, sehingga terjadi kesetimbangan air dengan uap air. Kesetimbangan uap air jenuh dari fase cair menjadi fase gas dapat dilihat dari gambar berikut, Di mana terdapat partikel zat cair dengan partikel zat padat. Zat cair di sini terjadi penguapan dari fase cair menjadi fase gas. Terjadinya menguap air akan menimbulkan tekanan sehingga menekan ketel. Ketika air mendidih pada suhu seratus, banyak air yang menguap sehingga tekanan yang ditimbulkan lebih besar hingga tutup ketel terangkat. Tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh air ini disebut tekanan uap jenuh air. Nah, perhatikan gambar. Maka, besarnya tekanan uap jenuh untuk setiap zat tidak sama, tergantung pada jenis zat dan suhu. Zat yang lebih sukar menguap, misalnya glukosa, garam, gliserol, memiliki uap yang lebih kecil dibanding zat yang lebih mudah menguap. Misalnya, ether. Nah, jika suhu dinaikkan, energi genetik molekul-molekul zat bertambah sehingga semakin banyak uap yang berubah menjadi gas. Akibatnya tekanan uap semakin besar. Di bawah ini, ada tabel tekanan uap jenuh air pada berbagai suhu. Di sini, terkenaikan suhu setiap 10 derajat Celsius. Nah, angka tekanan uap jenuh air itu semakin naik. Dari tabel ini, apa yang dapat kita jelaskan? Nah, buat kesimpulannya, sebelumnya silakan diskusi di kelas dengan teman, kemudian simpulkan dan tulis kesimpulannya pada channel kelas tim kita. Kemudian, apa yang terjadi terhadap tekanan uap bila ke dalam air atau pelarut ditambahkan zat telarut yang sukar menguap? Bila zat yang dilarutkan tidak mudah menguap, maka yang menguap adalah pelarutnya. Sehingga adanya zat telarut menyebabkan partikel pelarut yang menguap menjadi berkurang. Nah, akibatnya terjadi penurunan tekanan uap. Oleh karena itu, maka tekanan uap pelarutan lebih rendah dibanding tekanan uap pelarut burninya. Penurunan tekanan uap yang terjadi merupakan tekanan uap cendung pelarut burni dengan tekanan uap pelarutan. Nah, dapat dirumuskan bahwa penurunan tekanan uap disimbolkan dengan delta P sama dengan P no min P. Tekanan uap larutan ideal dapat dihitung berdasarkan hukum rule. Setiap komponen dalam suatu larutan melakukan tekanan yang sama dengan fraksimol kali tekanan uap dari komponen pelarut burni. Jika diperlulakan, maka delta P sama dengan P no min P selisih. Selisih, pelarutan, dan pelarutan. Kemudian, diketahui P sama dengan XP kali P no. XP itu fraksi pelarut. Nah, dari kedua rumus tadi dikombain, maka diperoleh delta P sama dengan XP kali P no. XT ya. XT itu fraksimol terlarut delta P sama dengan XP kali P no. Sekarang, kita coba mengerjakan soal berikut. Sebanyak 8 gram sukrosa dilarutkan dalam 1 kg air. Nah, hitunglah. Pertama, tekanan uap larutan atau P simbolnya. Kemudian, penurunan tekanan uap. Bila tekanan uap jenuh air adalah 31,82. Berarti yang ditanya adalah delta P no. Nah, caranya, kita hitung mol terlarut. Mol terlarut atau mol gula itu masa gula 680 gram dibagi MR gula 342 gram per mol. Diketahui 2 mol. Kemudian, mol pelarut itu adalah mol air di mana masa air selat 1000 gram dari 1 kg per masa molekul air. Sehingga diperoleh angka 55,6 mol. Kemudian, kita hitung masa, maaf, fraksi mol pelarut. Yaitu mol pelarut per mol total. Mol pelarut 55,6 per mol total. Berarti dijumlahkan antara mol pelarut dan mol terlarut. Nah, dapat angkanya, fraksi mol pelarut dimasukkan pada rumus P sama dengan XP kali P no. Sehingga diperoleh angka 30,7 mmHg. Itu yang A ya. Kemudian yang B, delta P sama dengan P no. Min P. E no-nya dari soal 31,82. Sedangkan P-nya dari jawaban A. 30,7 sih. Boleh angka 1,12 mmHg. Supaya lebih lancar, silakan kerjakan soal berikut. Boleh didiskusikan dengan teman atau bisa didiskusikan di grup telegram maupun grup channel 365 kita. Kemudian silakan dijawab di channel Assignment Teams 365 kita. Ada dua soal ya. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.